Ya, kembali saya melaporkan dari Darmaga Penyebrangan Pema Express di Desa Nenud, Kejamatan Nenud, Kabupaten Tolong Agung. Tempat kejadian mobil Toyota Avanza milik Mariti warga Surabaya yang terjepur di Sungai Brantas. Jadi saat ini tim dari Batalion Intai Amfibi Marinir sudah datang. Untuk melakukan proses pencarian. Saat ini tim yang berdiri dari tujuh penyelam ini tengah melakukan briefing di atas Darmaga. Tim dimimpin oleh Lieutenant Satu Hairudin. Dan meski menjelang sore saat ini, tim akan langsung melakukan pencarian. Nanti batasnya mungkin sekitar 20 menit sebelum maghrib mereka akan menghentikan pencarian jika memang belum ditemukan. Tim datang bersama personel gabungan yang dikirim oleh Burisma dari Surabaya, wali kota Surabaya. Mereka ditugaskan khusus untuk menemukan dua warga Surabaya yang hilang di sungai ini. Dua warga Surabaya tersebut adalah Fitri Nur Sam sama Siti. Siti ini adalah saudaranya Fitri. Mereka anak dari Wariti, sopir Toyota Avanza yang tanggelam di Sungai Brantas. Jadi, ini adalah pencarian hari kedua dan sejauh ini memang belum membuahkan hasil. Saat ini, perahu yang digunakan oleh anggota Yantai Fib akan diturunkan ke air lewat dermaga penyebrangan. Jiru! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tapi sopir mobil yang bernama Waridi selamat selamat dia sempat terbawa arus ke arah barat tapi sekitar 100 meter dari sini dia berhasil diselamatkan oleh dua orang warga yang berenang mengejarnya sementara tiga orang korban dua anak Waridi dua anak perempuan Waridi dan kakaknya hilang sampai saat ini korban, dua orang korban adalah warga Surabaya tempatnya di Rungkut Lor Gang 9 nomor 5 sedangkan satu orang korban adalah kakak waridi ini tinggalnya di desa Pandansari kecamatan Mulut, jadi warga Tulung Agung satu warga Tulung Agung dan dua warga Surabaya jadi seperti yang laporkan kemarin ini adalah dermaga penyeberangan Pema Pema Express di Ngunut dermaga ini jalannya menurun jalannya menurun jadi jadi waktu kejadian mobilnya ada di sisi selatan kemudian turun masuk ke dermaga ini tapi saat mobil ini ada di dermaga, perahunya sudah ada di sebelah utara, jadi sebelah utara itu masuk ke wilayah Kabupaten Blitar mobil ini kemudian bermaksud mundur tujuannya dia jangan sampai parkir di atas dermaga karena akan dipakai untuk mobil yang akan keluar dari perahu nantinya nah pada saat mundur ini mobil tidak kuat dua orang penumpang dua orang penumpang sempat turun yaitu istrinya waridi dan adiknya nah pada usaha mundur yang kedua mobil ini tidak kuat kemudian masuk ke sungai jadi waktu itu ada empat orang yang masuk ke sungai yaitu waridi dua anak perempuannya dan kakaknya nah mereka kemudian hanyut bersama mobil ke arah barat terus ada dua orang warga yang berenang mengejar mobil ini dan kemudian waridi berhasil diselamatkan sementara tiga korban lainnya sampai saat ini masih hilang secara khusus Wali Kota Surabaya Putri Suma hari ini mengirim satu tim untuk diperintahkan secara khusus untuk menemukan dua korban warga Surabaya ini itu diseberang itu adalah perahu penyebrangan Pemak Express dalam kesehariannya perahu penyebrangan itu memang melayani mobil sekali angkut bisa sampai tiga sampai lima mobil minibus kita mau wawancara dengan led to herudin ya bisa jelaskan untuk personil yang diterjunkan dari tim TIPP ini ada berapa dan nanti proses penjara seperti apa begini pak kami dari tim TIPP satu tim yaitu tujuh personil yang rencananya kami akan terjunkan kemudian dari tim Limas juga ada kemudian dari Basarnas dari Kepulisian juga ada rencananya hari ini kami akan melaksanakan langsung pencarian yang mana kami sudah menemukan saksi yang pertama tadi yaitu Pak Hartoyo yang melihat langsung kejadian mana titik awal mobil tersebut jatuh ke air dan titik terakhir mobil tersebut tenggelam tidak kelihatan dari pandangan kami tadi sudah berkoordinasi langsung dengan saksi mata langsung yang di lapangan untuk metode pinya bagaimana langsung melakukan penjelaman atau bagaimana metode yang kami laksanakan adalah kami akan nanti berikan dulu tim besar gabungan dari Surabaya maupun yang ada di TKP di sini kemudian setelah itu kami akan melakukan proses penyiapan perlengkapan dulu kemudian setelah itu kami akan nanti akan membuat tali lintasan untuk dimana titik tersebut akan dilaksanakan penyelaman kemudian dari tim TKP nanti akan mengeluarkan penyelaman tersebut sampai nanti maghrib kita akan berhenti sebentar kemudian setelah maghrib nanti kita akan lanjutkan kita lihat dinamikan nanti di lapangan apabila tidak hujan nanti kita tetap menjadikan pencarian sampai batas satu yang sudah kami sepakat dengan tadi jam berapa kemungkinan besar batas jam 11 tetapi apabila si korban kita temukan kita akan melanjutkan sampai selesai melihat produsi lapangan seperti ini kira-kira ada kendala tidak ada melihat di naviga untuk menaruh kami bisa memperkirakan pengamanan yang perlu kami siapkan ya itu tadi adalah led to Airudin komandan peloton yang memimpin rencana penyelaman untuk mencari dua warga Surabaya dan seorang warga Telungagung yang hilang di Sungai Berantas jadi sejak sejak Sabtu malam tempat ini selalu dipenuhi oleh warga yang penasaran karena ini adalah kejadian yang yang membuat mereka apa ya istilahnya tergetar karena satu keluarga hilang di sungai ini satu keluarga hilang satu kerabat ini adalah tim dari Taifib yang sedang menciapkan alat penyelaman ini adalah tim penyelam dari batalion Intai Amphipi Mariner yang didatangkan khusus dari Surabaya mereka diminta tolong oleh Burisma untuk menemukan dua warga Surabaya yang sampai saat ini masih hilang syak ber운 bawang dan buruk yang sung� tinggal Conf murah So Penyelam ketver Mat Hold Member Gog sud HP selamat menikmati 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 ya satu tim penyelam dari batalion intai amfibi marinir Surabaya sudah berangkat ke titik yang ditunjukkan warga jadi titik yang ditunjukkan adalah titik dimana terakhir warga itu melihat mobil itu sebelum tenggelam dan hilang jadi diharapkan dengan kemampuan yang dimiliki oleh tim penyelam nyontai vp ini mobil dengan tiga kurban yang ada di dalamnya lekas ditemukan baik untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan dari dermaga penyeberangan pemangunut di desa ngunut kejamatan ngunut kabupaten tulanggung jatimur saya David melaporkan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati